Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kemurahannya kita kembali berjumpa dalam rendungan harian di hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kami boleh diberikan ruang dan waktu di hari ini. Kami menikmati hari karuniamu dan kami pun boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firmanmu. Tuntun kami oleh firmanmu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami hidup berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Masmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat 8 Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, makamu kamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema rendungan kita, jangan kuatir, janganlah takut. Dalam bahas satu raja dikatakan, Da'mu magiang, da'mu mataku. Saudara-saudara, lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 302, Jangan Kuatir, merupakan lagu yang acapkali kita nyanyikan di gereja. Lagu tersebut sangat selaras dengan bacaan kita pada saat ini. Memang, kekhawatiran dan ketakutan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pengalaman hidup kita. Seringkali orang yang mengalaminya sangat terganggu, bahkan rasa-rasanya hidup seakan searahnya tidak pasti. Jika demikian, apa pesan kehidupan dibalik bacaan firman Tuhan pada saat ini? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca saat ini dilatar belakangi oleh kisah Daud, manakala ia dalam pelarian. Sahul bertekad untuk membunuhnya, dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Masalahnya tidak hanya di situ. Ia merasa terancam di depan Raja Ahis karena ketenaran namanya. Situasi tersebut membuat Daud berpura-pura tidak waras agar ia terlepas. Sesungguhnya, ada kemungkinan bagi Daud untuk dihabisi pada saat itu. Tetapi faktanya ia justru diusir. Merenungkan hal tersebut lebih mendalam pertanyaannya bagi kita. Apakah Daud selamat karena usahanya atau karena Tuhan yang menyertainya? Saudara-saudara, tentu dalam penghayatan iman, keselamatan Daud bersumber dari Tuhan, manakala ia harus berpura-pura gila di hadapan Raja Ahis. Kekuatannya untuk tetap tenang, untuk berakting pun asalnya dari Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah jaminan kita. Ia adalah Tuhan yang sama sedari masa Daud, kini, dan selama-lamanya. Saudara-saudara, menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, ayat 7 meneguhkan kita sebagaimana Daud berkata, Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah engkau, ya Tuhan, dari perjalanan hidup kami. Bersyukur, kami boleh mengalami dan menikmati cinta kasih-Mu. Kami menaruh pengharapan kami. Engkau Allah yang akan senantiasa melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini, Bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya kami pun melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Mampukan dalam peran sebagai orang tua ataupun anak-anak. Sehingga kehadiran kami, Sungguh-sungguh dapat kami nikmati Dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami untuk terus bertumbuh Dalam masa muda dan di pendidikan mereka. Mereka yang saat ini sedang bergumul Karena berbagai hal, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang sudah lanjut usia, Teruslah ditopang, Dikaruniakan hikmat sukacita. Agar dalam segala hal, Orang tua kami akan senantiasa Menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa, Kiranya Tuhan lah juga Yang akan senantiasa Menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami Yang boleh mengalami dan menikmati pertambahan usia Ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Diberkatilah kiranya Kehidupan kami bersama Baik di tengah jemaat, Masyarakat bahkan keluarga. Kami sungguh-sungguh terus berjalan Dalam pertolongan dan kehendak Tuhan. Diberkatilah gerejamu Dalam kehadiran dimanapun Tuhan mengutus. Diberkatilah bangsa kami Diberkatilah kota dimana kami berada. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami Pun segenap masyarakat Di dalam menghadapi pilkada serempak Biarlah semua tetap berjalan dengan baik. Kami boleh berbeda dalam pilihan Tetapi kiranya kami pun Akan tetap dapat Hidup bersama saling menghargai Saling menerima Sehingga sungguh-sungguh suasana kondusif Kami boleh alami dan kami nikmati. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin kami Dan diberkatilah kami semua Di sepanjang hari ini Bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan Ampuni dosa kami Sempurnakan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas hari ini Selamat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Tetap semangat Tuhan Yesus berkati